Egi Maulana Fikri dipanggil Timnas Indonesia U24, pelatih Dewa United Heran. Jan Older Yekerin selaku pelatih Dewa United Heran saat Egi Maulana Fikri dipanggil Timnas Indonesia U24 untuk tampil di Asian Games 2022 di Cina. Menurut Jan Older Yekerin, setiap klub termasuk Dewa United, tidak seharusnya wajib untuk melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U24. Hal itu mengingat turnamen Asian Games 2022 yang akan diikuti Timnas Indonesia U24 bukan bagian dari agenda FIFA. Pelatih Dewa United Heran dengan pemanggilan pemain Timnas Indonesia U24. Jan Older Yekerin mengungkap belum pernah mendengar Timnas dengan kelompok usia kurang dari 24 tahun. Saya belum pernah mendengar Timnas di bawah usia 24 tahun. Saya tahu bahwa Egi adalah kandidat pemain Timnas Indonesia U24, jelas Riekerin dikutip dari bola. Lantas Jan Older Yekerin menjelaskan Egi Maulana Fikri yang merupakan pemain Dewa United harus menemukan keseimbangan bermain termasuk di klub. Saya pikir, kami sebagai klub harus menemukan keseimbangan karena dia bermain untuk kami. Dia juga masuk daftar gaji klub kami, jelas Riekerin. Asian Games 2022 menerapkan regulasi U24 dalam cabang olahraga sepak bola putra, yang memungkinkan pemain kelahiran 1999 untuk berpartisipasi. Hal ini sesuai dengan perubahan jadwal Asian Games yang semestinya berlangsung pada tahun sebelumnya. Namun demikian Jan Older Yekerin juga mengungkapkan niat baik Dewa United untuk mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Di sisi lain, kami ingin mendukung sepak bola Indonesia. Saya tahu Dewa United tidak hanya memikirkan klub, tapi juga pengembangan pemain muda untuk masa depan, tutur Riekerin. Selain itu, pelatih Dewa United heran dan merasa aneh jika klub harus kehilangan pemainnya saat kompetisi Liga tengah berlangsung. Seperti sekarang dengan Egi. Tapi, tentu saja aneh jika dalam kompetisi lalu klub kehilangan pemainnya ke Timnas Indonesia U24, ungkap Riekerin. Egi kembali ke Dewa United setelah bermain untuk Timnas Senior dan mencetak satu gol saat mengalahkan Timnas Turmenistan 2-0 dalam pertandingan FIFA Match Day di Surabaya pada 8 September 2023. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U24, Indra Syafri, telah memastikan bahwa Egi akan bergabung dengan Timnas. Terima kasih telah menonton!